Halo semua, saya Niken. Ini adalah kali pertama saya mendokumentasikan proses pembuatan karya dalam bentuk video. Kali ini saya menggambar Vincent van Gogh, seorang pelukis kenamaan dari Belanda yang hidup antara tahun 1853 sampai 1890. Teknik yang saya gunakan kali ini adalah free hand drawing, atau malah mungkin bisa disebut dengan loose hand drawing, di mana saya tidak menggunakan bantuan grid maupun bentuk dasar. Saya membuat goresan-goresan dengan lepas. Media yang saya gunakan kali ini adalah charcoal, dalam bentuk pensil dan bubuk di atas kertas. Alat-alat yang saya gunakan adalah pensil charcoal, sketch white knife dengan sponge lembut di ujungnya, penghapus vinyl, kneaded eraser, tombow mono zero elastomer eraser, dan blending stump atau biasa juga disebut dousel. Kertas yang saya pakai adalah kertas gambar biasa berukuran A4. Total pengerjaan waktunya kurang lebih 30 menit. Video ini dipercepat 5 kali. Pertama kali yang saya lakukan di sini adalah membuat coretan-coretan lepas yang tidak mengesankan bentuk apapun. Baru setelahnya saya mulai mengembalkan arsir di bagian-bagian yang memang gelap. Yaitu di wajah bagian kiri. Setelah itu saya mulai menggelapkan bagian mata kiri, hidung, dan juga mata kanan. Selanjutnya bagian yang saya gelapkan lagi adalah di bagian kumis dan jenggot. Langkah berikutnya adalah menggelapkan bagian latar di bagian kanan obyek. Ini untuk membentuk kontur wajah di bagian kanan. Jadi membentuk kontur bukan dengan membuat garis, melainkan dengan menggelapkan bagian latar. Setelah itu mulai membentuk bagian rambutnya. Tahap selanjutnya adalah membentuk mata dengan cara menghapus bagian yang sudah saya gelapkan tadi. Untuk bagian detil mata, saya menggambar dengan menggunakan pensil jargol. Pensil yang saya gunakan kali ini Merk Derwent dengan tingkat kepekatan dark. Selanjutnya, bagian-bagian yang memang terang saya hapus dengan menggunakan vinyl eraser atau penghapus pensil biasa. Untuk membentuk bidang-bidang terang yang lebih kecil saya menggunakan tombol mono zero eraser yang ujungnya berbentuk lingkaran dengan diameter 2,3 mm. Penghapus ini sangat praktis digunakan untuk membuat highlight maupun menghapus di bagian-bagian kecil. Mengenai penghapus yang saya gunakan ada lagi needed eraser yang di sini saya gunakan untuk mengangkat kelebihan sisa-sisa bubuk carkul yang masih menempel. Penghapus ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk membuat highlight. Tapi kita harus hati-hati karena needed eraser ini sangat berminyak. Apalagi jika kita menggunakan carkul yang memang sifatnya mudah luntur dan mengotori kertas. Jadi, jangan sampai sisa minyak dari needed eraser membuat serbuk-serbuk carkul menempel di bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Mengenai needed eraser ini mungkin saya bisa membuat pembahasan lebih lanjut di video yang lain. Untuk bagian terang di bibir bawah kembali saya menggunakan vinyl eraser dan juga tombol mono zero. Dending stamp atau dusel di sini saya gunakan untuk membuat shading di area hidung dan area bawah mata dimana saya tidak menambahkan bubuk carkul melainkan hanya mengambil sebagian bubuk carkul di area shadow hidung ke arah bawah mata supaya tidak ada kelebihan bubuk carkul yang membuat shadow jadi terlalu gelap. Detil di bagian kumis dan jenggot saya buat dengan menggunakan pensul carkul dan tombol mono zero eraser. Untuk detilnya, sengaja saya membuat corotan-corotan kasar supaya ada kesan scribble. Selanjutnya untuk finishing tinggal saya rapikan saja bagian-bagian mana yang ingin saya lebih gelapkan atau terangkan. Jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah yang saya kerjakan dalam membuat gambar potret Van Gogh ini. Kalau dilihat dari hasil akhirnya memang ada proporsi yang sedikit off atau kurang. Ini memang kekurangan dari teknik loose hand drawing karena kita tidak membuat bentuk dasarnya terlebih dahulu. Tapi karena gambar ini saya buat memang bukan tipe hiper realistik. Jadi, biasa ajalah. Apa ada di antara kalian yang suka menggambar dengan media carkul? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe. Thank you and see ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.